assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my channel HS97 official video kali ini saya dan teman-teman HS97 dan para IKT akan melakukan perjalanan ke pantai-pantai apa Bara Bara ya Pantai Bara sekarang sudah jam setengah satu katanya jam satu sih berangkat tapi ya bukan anak tamu latihan namanya kalau tidak molor ya itu itu kebiasaannya memang kebiasaan buruk yang tidak bisa dihilangkan teman-teman HS97 ini kita mau main PUBG atau apa ini tadi apa masih menunggu mobil satu lagi nih mobil legend mobil Alphard ya nanti sebentar dilihat bagaimana kerennya itu mobil alphard ya ikuti terus video selanjutnya eh video selanjutnya salah ikuti terus eh perjalanan kami di Pantai Bara oke let's go ini tadi kan saya bilang mobil barunya HS97 itu Alphard ya kita lihat ya ah ini dia mobil terbaru dari HS97 oke mobil legend ini ya jelas sembarang ini pak ini pernah ikut di pelelangan kalau tidak salah di mana di California waktu itu kalau tidak salah kita menang pelelangan ini seharga 1 juta USD lah oke let's go halo bosku yang sekarang sudah berada di pintu gerbangnya dirah istirahat di depan Indomaret cuman masih menunggu dua mobil di belakang teman-teman dari HS97 kita tunggu mobil Alphard dulu karena lagi cari ikan dia untuk kita hantam di di pinggir-pinggir pantai kita sudah bawa empat tenda di pinggir pantai guys di bagaimana luku empat tenda terus apalagi kita cuma sewa satu villa untuk kita mandi siapa tahu ada juga yang mau boker cas segala macam intinya seperti itu tapi ini yang kasih jalan mobil di belakang ini terlalu pelan jadi aku masih menunggu oke kutip terus ya wakil akhirnya kita sampai juga di lokasi bersama teman-teman dari HS97 official dan ternyata sudah ada yang menunggu di sini sudah katanya para ikat itu klub pendapatan selamatnya kayaknya jadi sampenya dari sini kita langsung membuat tindah sudah ada yang menunggu dari HS97 official balimi 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 jangan lupa saja sekarang balimi official sekali yang mancing jadi karena jaraknya ini di sini sampai kejalanan lumayan berapa meter itu kita jalan dari tempat parkir turun ke sini baru turun lagi baru banyak lagi betul sekarang semua yang hadir di sini itu real player WBG satu yang murik eh coba dulu ya free fire free fire namanya dulu anak murik jadi kalian semua di sini rencana rencananya ya rencananya bukan cuma ngecam kita di sini mau uji nyali jadi kita mau perang ini antara pubg melawan free fire cuma sayang poin priva di sini bukan tau itu Pai maka apa ada 1 orang sebuah buku main main free fire cuman sering di bilang burik nah ada beberapa menyebabkan fire tapi iya harus gitu menyerangin game burik apa kentang ok ikuti terus ke let's queen eee 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 itu terus perjalanan kami tetap dukung S-B7 Pesial jangan lupa like, share, dan subscribe saya WAKO Halo Bosco sekarang sudah pagi ya eee tadi malam tidak terlalu nge-vlog karena enak-enak kan seru sekali ya anu main game saya juga iya termasuk sama itu eee test test vocal jadi tidak terlalu eee nge-vlogan semalam oke sekarang sudah pagi kan dair di belakang eee waktunya kita menikmati air di laut let's queen terima kasih terima kasih yelda memang kvalitb hanya terima kasih dan habis ke suaraku berteriak tadi di dalam 4 lawan 4 ya, 5 lawan 5 ya 5 lawan 5, tim dari Hilman itu nggak pernah kalah ya 2 tim yang lain itu kalah terus udah jadi 3 lawan yang ini juga gitu kita habis sudah melakukan kegiatan habis ini kita bakar-bakar ikan untuk makan siang selanjutnya kita akan balik ke putih ini kita akan balik ke putih terus kegiatan let's jadi ini teman-teman yang lain donat food ini belum pernah merasakan jadi sebelum mereka ingin mencoba kita bergerak tak 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 Jangan lupa like, share dan subscribe menentang menegangkan aku suka hal yang menegangkan aku suka hal yang menegangkan halo bosku jadi saya sudah mandi bersih-bersih tinggal sudah dibersihkan tinggal kita mau balik ke jenipon tapi pasti bagi kalian yang sering nonton video di youtube pasti kalian bertanya-tanya ini liburannya di bira terus di bira terus ya mungkin hanya bira yang bisa kita jangkau untuk saat ini karena ya kita sendiri corona juga membatasi semuanya jadi apalagi di jenipon itu kan terlalu banyak pariwisata jadi ya libur sedikit pasti bira karena ada juga sempat kemarin kru dari H97 protes yang tanda masak bira lagi sekali-kali Bali lah oke nanti kita bicarakan hal itu mungkin ya kalau ada rejeki kita dan teman-teman H97 ofisial dan keluarga dari saya sendiri saya sendiri mengajak liburan ke Baju jadi buat kalian jangan bosan untuk nonton HSM let's go selamat menikmati